Oke, sambil menunggu temennya mungkin bisa kita mulai sekarang dulu aja ya, nanti temennya biar langsung menyusul. Oke, selamat siang adik-adik. Iya, iya. Oke, dalam pertemuan kali ini kita belajar, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia ya. Nah, sekarang kita belajar mengenai pengaruh Islam di Indonesia. Nah, pengaruh Islam di Indonesia itu ada dua jenis. Yang pertama adalah proses integrasi bangsa Indonesia pada masa Islam. Nah, di sini ada beberapa peran. Kemudian ada akulturasi kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, ini nanti next pertemuan mungkin kita belajar mengenai akulturasi. Nah, untuk khusus yang sekarang, kita belajar mengenai proses integrasi bangsa Indonesia pada masa Islam. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama ya. Proses integrasi bangsa Indonesia pada masa Islam. Nah, itu terdiri dari tiga hal. Yang pertama adalah peran ulama, kemudian peran perdagangan, dan yang terakhir adalah peran bahasa. Bagaimana peran ulama bisa menyatukan seluruh bangsa Indonesia? Peran perdagangan juga, peran bahasa pada masa Islam. Oke. Halo. Ketiba lockout, sudah jelas suara kau ini? Cek. Sudah kedengeran suara kau ini? Sadrina? Dinda? Akmal? Halo, kedengeran suara kau ini? Kedengeran, kedengeran. Oke, kita mulai lagi ya. Sorry, koneksinya terputus. Oke, kau ini ulangi lagi. Tadi peran ulama, bagaimana ya peran ulama bisa mengintegrasikan atau mempersatukan seluruh bangsa Indonesia, peran perdagangan juga, dan peran bahasa. Nah, khusus untuk peran ulama, di sini ada dua peran, yaitu peran dari Wali Songo dan ada Sufi. Nah, mungkin kalau kita tahu sendiri, Wali Songo. Halo, cek. Nah, sudah. Kenapa ya terputus-putus? Oke, nah, koneksinya ulangi lagi, Wali Songo. Sebenarnya Wali Songo ini hanya ada di Pulau Jawa ya, peran Wali Songo itu sangat besar di Pulau Jawa saja. Ya, tapi prosesnya, perkembangannya, nah itu dari Jawa, kemudian mereka bisa berkembang ke seluruh Indonesia. Nah, proses penyebarannya meskipun tidak dilakukan oleh Wali Songo sendiri. Cek. Tes. Kedengeran suara kakani? Halo? Halo? Halo, kedengeran suara kakani? Cek. Masih. Halo, sudah? Sudah jelas? Sudah. Sudah, sudah. Sudah ya. Oke, selanjutnya langsung saja ya, kita masuk ke Wali Songo. Nah, mungkin seperti yang kalian ketahui sendiri, Wali Songo ada yang pernah ke Wali Songo di sini? Gimana? Halo, cek. Kedengaran suara kakani? Tengar. Tengar. Oke, nanti kalau disconnect, tetap di-stay di room ya, biar nanti nggak club out. Jadi, namanya Wali Songo ya, jadi Wali Songo adalah perkumpulan para ulama yang ada di Jawa, karena memang khususnya beliau-beliau ada di Jawa ya, dan memiliki misi untuk menyebarkan agama Islam di Jawa dengan cara mereka masing-masing. Di sini, mungkin kalian bisa lihat ya, ada Sunan Gersik, Sunan Ampel. Ada yang pernah ke makam Sunan Ampel? Nggak, Pak. Apa pernah ke makamnya? Ada yang pernah, ada yang nggak ya? Nah, kemudian ada Sunan Bonang, ada Sunan Giri, Sunan Derajat, ada Sunan Kalijaga, kemudian ada Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Nah, beliau ini bersembilan, merupakan anggota dari Wali Songo, di mana beliau mengembangkan misi untuk menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa, khususnya. Tapi umumnya berada di Indonesia. Nah, seperti itu ya. Nah, kenapa beliau menyebarkan agama Islam? Karena seperti kita tahu sendiri, Islam baru muncul sekitar abad ke-14an. Nah, sebelumnya adalah, apa namanya, terdapat ajaran agama yang terdahulu, yaitu ajaran Hindu dan Buddha. Nah, maka dari itu, kemudian ada banyak penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam di Jawa. Seperti itu. Nah, kemudian, kita satu-satu terlebih dahulu, otoritas wali di bidang politik. Nah, jadi, Wali Songo, selain beliau menyebarkan agama juga, seorang ulama, beliau juga merupakan tokoh-tokoh di bidang politik. Nah, ada beberapa peran yang dilakukan atau yang dimiliki oleh Wali Songo. Yang pertama adalah, tidak mengembangkan wilayah, dalam artian beliau tidak memiliki wilayah, ya. Tetapi memiliki pengaruh politik yang luas, seperti melantik raja-raja di Jawa. Nah, dalam hal ini, biasanya, status dari Wali tersebut adalah penasehat utama atau penasehat spiritual dari kerajaan. Nah, sehingga beliau dijadikan sebagai apa ya, yang melantik para raja-raja. Nah, di sini ada Sunang Giri dan Sunang Kali Jaga. Selanjutnya, sebagai penasehat atau Panglima Perang Raja. Nah, sebagai penasehat atau Panglima Perang Raja, di situ ada Sunan Kudus di Kerajaan Demak. Nah, jadi beliau dengan sengaja ikut berperang pada saat itu, membantu Kerajaan Demak. Dan yang ketiga, mengembangkan wilayah dan mendirikan kerajaan sendiri, yaitu Sunan Gunung Jati menjadi Sultan atau menjadi Raja ya, di Kesultanan Cirebon. Nah, jadi ada tiga otoritas wali di bidang politik. Yang pertama, dia tidak memiliki kekuasaan, tapi mereka memiliki tugas untuk melantik raja. Yang kedua, sebagai penasehat atau Panglima Perang. Dan yang ketiga, menjadi Raja. Dalam hal ini, dia menguasai satu wilayah dan mengembangkan suatu wilayah tersebut. Kemudian, yang selanjutnya adalah menyesuaikan tradisi lama. Nah, ini yang seperti yang dikaitkan tadi, Islam muncul sebelum Islam sudah ada. Nah, sehingga ada beberapa penyesuaian-penyesuaian. Halo, jelas suara kak Oni? Jelas, kak. Ada beberapa penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh Sunan-Sunan tersebut. Nah, melalui hal apa? Yang pertama, melalui kesastraan Jawa. Nah, di Jawa biasanya selalu mengandung konsep-konsep mistis. Kenapa demikian? Karena ajaran hidup Buddha sudah mengajarkan hari tersebut. Nah, sehingga di Islam pun biasanya juga akan terjadi seperti itu. Suatu contoh, misalkan, apa ya? Link Sirwongi. Kalian pernah dengar? Lagu Link Sirwongi? Enggak. Enggak. Oh, iya, iya. Terus, terjadi apa, Akmal, setelah mendengarkan itu? Kenapa, kak? Terjadi apa setelah mendengarkan Link Sirwongi? Enggak terjadi apa-apa. Gak terjadi apa-apa. Gitu gantung daerahnya, sih. Gitu gantung daerahnya, sih. Nah, konan katanya, dan katanya banyak orang ya, Link Sirwongi adalah lagu tertembangan yang digunakan untuk memanggil makhluk-makhluk lain gitu kan ya. Nah, padahal sebenarnya lagu Link Sirwongi itu adalah ciptaan dari Sunang Gali Jaga digunakan untuk tertembangan ketika malam mau tiba. Nah, seperti itu. Jadi, kayak sebelum maghrib gitu lah ya. Nah, karena di Jawa banyak mengandung unsur mistis, sehingga hal-hal tersebut dimasukkan ke dalam, apa namanya, ke dalam lagu-lagu di Islam juga. Nah, sehingga muncullah yang namanya akulturasi budaya. Nah, seperti itu. Jadi, percampuran budaya ya, antara budaya Islam dengan budaya tradisi lama. Nah, seperti itu. Kemudian, selain ada tertembangan atau sastra, ada lagi wayang. Nah, wayang yang digunakan sebagai media penyebaran Islam. Kita tahu sendiri, di Jawa, wayang itu zaman dulu ya, sangat populer, luar biasa. Mungkin kalau ada yang di sini yang pernah nonton wayang lengkap? Tidak pernah, Kak. Tidak secara langsung. Tidak secara langsung di TV ya, atau di mana deh gitu ya. Nah, wayang secara lengkap itu biasanya ada banyak gunung-gunungan, ada sinden, ada dalak, ada pemain dan segala macam yang gede gitu ya, manggungnya ya. Nah, wayang itu sebenarnya adalah kebudayaan dari Hindu dan Buddha. Otomatis, jika kebudayaan Hindu dan Buddha, ceritanya pun juga sesuai dengan kebudayaan mereka, atau agama mereka. Nah, sehingga wayang itu biasanya bercerita tentang kisah-kisah Mahabharata, kemudian kisah-kisah Ramayanan, dan segala macamnya. Nah, jadi berhubungan dengan yang kayak di India gitu lah ya, karena memang asalnya Hindu-Buddha kan berasal dari India. Nah, namun, pada perjalanannya, kemudian konsep wayang ini dirubah, karena kan wayang menjadi media penyebaran agama Islam pada saat itu. Sehingga kemudian dirubah lebih ke Islamis, tapi tidak menghilangkan unsur tradisi lama. Nah, sehingga kemudian pada saat itu, wali Songol, khususnya Sunang Kari Jagaya, membuat karakter-karakter yang lebih bisa digunakan untuk menyambung atau menyebarkan agama Islam. Suatu contoh, misalkan Punakawan. Pernah dengar Punakawan? Ada yang tahu? Punakawan? Punakawan. Pernah dengar nggak? Kira-kira. Punakawan. Pernah dengar. Nah, jadi Punakawan itu adalah tokoh sebenarnya yang dibikin, dibuat oleh Sunan Kali Jaga. Nah, Punakawan itu terdiri dari empat tokoh, yaitu Semar. Nah, siapa lagi selain Semar? Semar, terus? Ada yang tahu? Gareng. Gareng. Nah, gareng itu yang kurangi banget. Gareng. Apa? Semar, Gareng, terus? Petro. Petro. Nah, satu lagi. Bagong. Nah, jadi itu adalah tokoh jenaka. Tokoh. Betul. Buat oleh Sunan Kali Jaga, khusus untuk menyelipkan ajaran-ajaran Islam di situ. Nah, jadi bagaimana ya cara dari Wali Songo ini untuk bisa menyebarkan agama Islam, tapi tidak seperti menyebarkan agama Islam. Nah, itulah cara yang digunakan oleh para wali. Khususnya Sunan Kali Jaga melalui wayang. Selanjutnya kompleks makam yang disusun mirip kunden berundak. Kunden berundak itu kayak candi ya. Nah, zaman dulu, menurut ajaran Islam, makam itu dibuat sederhana mungkin. Betul ya? Tapi pada kenyataannya, zaman dulu, pada saat zaman kerajaan Islam ya, makam raja khususnya dibuat sangat megah. Nah, hal ini kenapa? Hal ini karena adanya itu tadi akulturasi budaya antara kebudayaan tradisional dan kebudayaan Islam. Nah, seperti itu. Lanjut, merujuk kebangunan makam dan hiasan menunjukkan akulturasi budaya Islam dan Hindu. Nah, sama ya. Yang ketiga sama yang keempat ini saling berhubungan. Nah, seperti itu. Jadi, itulah wali Songo, bagaimana wali Songo berusaha menyebarkan ajaran Islam, tapi tidak seperti menyebarkan ajaran Islam. Dalam hal ini, dia menyelipkan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, seperti itu. Sampai sini, mungkin ada yang ditanyakan? Nah, kan? Ada yang ditanyakan? Enggak, Kak. Oke, jelas ya wali Songo ya. Nanti gak paling ya wali Songo ya. Lanjut, Sufi. Nah, kalian pernah lihat orang menari seperti ini? Pernah. Pernah ya. Nah, itu adalah karyan Sufi. Sufi itu sebenarnya adalah ajaran tasawuf. Tasawuf itu adalah ajaran keagamaan, ketuhanan, khususnya Islam di sini. Nah, jadi lebih kayak lebih dalam. Nah, seperti itu. Nah, kaum Sufi di sini dia memang sengaja ulama ya, para ulama ya. Sufi ini para ulama ya, sengaja berkeliling untuk mengajarkan orang-orang tentang ajaran tasawuf. Atau ajaran Islam. Mulai dari misalkan kayak sahadat, sholat, dan segala macam itu. Oh, akhirnya kembali ya. Sampai mana tadi? Sufi ya? Nah, jadi Sufi itu adalah ajaran tasawuf melalui karyat-karyat kesusahsaan. Selamat siang, Mayla. Dari mana aja, May? Baru masuk, May? Nah, kemudian ada beberapa contoh atau tarekat yang memiliki pengaruh besar. Salah satunya adalah... Halo, kedengeran suara kau ini jelas? Cek? Halo? Cek? Jelas suara kau ini? Corona sama Just No Limit, bayangin tuh gila banget. Wow. Just No Limit. Terus, rambutnya dia tuh warnanya hijau-nya gitu loh. Apa? Aneh banget. Kok-kok apa, May? Apaan itu? Aneh banget, kamu kebayaan main ML ini, Mayla. Banyak kali liat ini. Udah jadi pro player. Pro player sekali. Ngeliat Just No Limit terus di Youtube sampai ke bawah mimpi. Aku gak kakak banget Just No Limit tapi rambutnya rambut Joker kan, kek? Rambut Joker, noong. Rambut Joker. Oke, kita lanjutin lagi ya. Tunggu ada screen sharing-nya. Kenapa? Ada screen sharing-nya. Oke, kalau dihilangin lagi ya. Dari Shufi tadi, ada dua Tarekat yang terkenal, yaitu yang memiliki peran besar ya. Kenapa sih? Jaringannya lagi. Tidak bagus. Halo, kedengeran? Jelas suara kau ini? Screen sharing-nya. Ada suaranya. Kedengaran suara kau ini? Cek, cek. Masih ngelolaik, kak. Halo? Sudah? Belum? Masih selesai ini. Halo? Ah, ya oke, kak. Sudah lancar? Sudah kedengeran suara kau ini? Cek, cek. Sudah kedengeran suara kau ini? Sudah lancar? Sudah kedengeran suara kau ini? Single like. Sudah. Sudah, kak. Sudah. Oke, itu tadi. Tarekat Islam. Nah, tarekat ada dua. Dari Sumatera, yaitu Abdur Ra'uf Al-Fansuri. Dan kalau dari Jawa, ada Sheikh Abdur Muhyye. Nah, beliau mengejarkan ajaran tasawuf suni di Indonesia. Maka dari itu, kenapa orang Indonesia mungkin hampir sama seperti Arab ya? Ya, karena kita adalah, Islamnya adalah aliran suni. Nah, kak, emang Islam ada aliran apa lagi? Ada yang tahu aliran apa selain suni? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kayak Muhammadiyah gitu, kakak. Muhammadiyah dan NO itu sebenarnya satu aliran ya. Kita sama. Sahadat kita juga sama. Oh, pas sahadat sama semua ya. Rukun Islam, rukun iman kita sama. Nah, itu Muhammadiyah dan NO itu sama. Sama-sama aliran suni. Yang satu lagi, kira-kira kalau di dunia ya, Islam itu ada dua aliran. Yaitu aliran suni dan aliran, apa, ada yang tahu? Nggak tahu, kak. Ayat itu aliran siah. Pernah dengar ya, pasti ya. Siah dan suni. Nah, di Indonesia, ya harus suni ya di Indonesia ya. Karena rukun Islam, rukun iman, kita berbeda-beda antara siah dan suni. Nah, seperti itu. Nah, karena memang kita dari dulu diajarkan oleh tasawuf suni, sehingga sekarang pun Indonesia menjadi Islam suni. Nah, seperti itu. Dan penyebarannya dilakukan melalui jalur perdagangan. Di mana jalur perdagangan yang paling banyak itu terletak di Kepulauan Maluku. Nah, di sini ya. Dan pada saat itu di Kepulauan Maluku, Islamisasi dilakukan oleh ulama dari Gresik. Nah, jadi di sini secara tidak langsung sebenarnya Wali Songo juga memiliki peran menyebarkan agama Islam. Meskipun tidak langsung dari Wali Songo sendiri ya, yang menyebarkan agama Islam di tanah Indonesia selain di Jawa. Seperti contohnya di Sulawesi, ada Datuk Bandang dari Minangkabau dan Sheikh Yusuf Al-Makari. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu contoh kaum sufi yang ada di Indonesia. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, lanjutnya peran perdagangan. Nah, jadi peran perdagangan ini sangat vital juga ya. Di mana peran perdagangan berlangsung dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Nah, dan berlangsung pada waktu yang lama. Nah, mungkin dari salah satu contoh, kalian telah SMA nih, misalkan 3 tahun. Tidak mungkin kan kalian tidak berinteraksi dengan teman. Nah, pasti akan berinteraksi ya, meskipun sedikit. Nah, begitu juga zaman dulu. Kegiatan perdagangan ini, dia berlangsung sangat lama sekali. Dan waktunya lama, daerahnya juga luas. Nah, pasti terjadi interaksi antara para perdagang dan penduduk setempat. Nah, interaksi apa di sini? Banyak hal. Suatu contoh, misalkan kebudayaan yang dibawa oleh para perdagang. Kan otomatis pasti berbeda-beda. Nah, itu dia akan membawa kebudayaan baru di tempat yang dia tuju. Nah, bisa bayangin nggak kira-kira? Jadi, ada wilayah A, wilayah B. Wilayah B ini adalah tempat berdagang. Dan A, B itu berbeda-beda. Nah, para perdagang A, dia pada berdagang ke B semua. Nah, otomatis ketika berdagang ini, golongan yang A tadi kan pasti mengenalkan juga kebudayaan mereka. Nah, secara tidak langsung, kebudayaan orang-orang di B tadi pasti akan mengenal atau mempelajari secara tidak langsung ya dari kebudayaan orang tersebut. Begitu juga sebaliknya. Sehingga, apa yang terjadi? Sehingga terjadilah akulturasi budaya antara budaya pendatang dan budaya setempat. Nah, seperti itu. Kemudian, selain antar-antar pedagang, interaksinya terjadi, letak Indonesia juga sangat strategis ya, gimana Indonesia terletak di antara dua samudera dan dua benuan. Dan letak Indonesia juga berada dalam satu tempat dimana tempat tersebut menjadi persinggahan salah satu pusat perdagangan internasional atau jalur perdagangan internasional pada saat itu. Nah, sehingga banyak orang-orang yang singgah kemudian ke Indonesia. Nah, setelah singgah, mereka sadar kok di Indonesia juga banyak sekali komoditas ekspor yang dijual, yang bisa dijual ke luar negeri. Nah, sehingga mereka menjadikan wilayah Indonesia menjadi salah satu pusat perdagangan internasional pada saat dulu ya. Nah, apa saja yang didagangkan? Di sini ada tempat-tempat, ada ladang, emas. Nah, emas di sini juga masih emas. Bukan sudah jadi ya, bukan sudah jadi perhiasan, tapi masih emas batuan gitu. Kemudian ada kapol barus, ayu cendana, dan ada beras. Nah, jadi komoditas itu kemudian dibawa ke China, ke India, ke Arab, dan ke Eropa. Selama jalur perdagangan internasional itu ada. Nah, seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak. Enggak ada ya. Lanjut, kemudian proses. Dari proses tersebut menyebabkan atau muncul kota-kota besar yang terletak di pantai. Nah, sehingga kota tersebut menjadi kota pelabuhan. Mungkin bukan hanya di Indonesia saja ya, di luar negeri pun juga pasti kota-kota besar itu kebanyakan berada di pinggir pantai. Nah, suatu contoh kayak New York, kayak Jakarta, Surabaya, kalau di dalam negeri ya, Jakarta, Surabaya, Semalang, Makassar, itu kan semua di bibir pantai. Kalau di luar negeri ada Shanghai, ada mana lagi, ada New York, Los Angeles, dan segala macam. Nah, mereka letaknya di bibir pantai. Kenapa? Karena aksesibilitas di pantai jauh lebih luas, jauh lebih besar dibandingkan di tengah dalaman. Nah, kalau di pedalaman kan mereka otomatis nggak bakal jadi pelabuhan. Nah, apalagi zaman dulu nih. Zaman dulu kan pesawat masih belum berkembang. Nah, yang lebih berkembang adalah armada laut. Sehingga banyak sekali kota-kota pelabuhan yang tumbuh pada saat itu. Nah, kalau di Indonesia zaman dulu ada Malacca, ada Aceh, ini ada di Sumatera ya, Bantan, Demak, Tumpan, Gresik, ini di Jawa. Kemudian Makassar, di Sulawesi, Ternate, di Maluku. Nah, mereka adalah kota-kota pelabuhan yang tersebar di Indonesia dan tercipta karena ada perdagangan internasional zaman dulu. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya perdagangan tersebut terjadi lama ya. Nah, sehingga kemudian bangsa Eropa pun juga akhirnya datang ke Indonesia. Nah, masih ingat ya bangsa Eropa menjelajah dunia memiliki semboyan. Apa yuk semboyannya? Ada yang masih ingat semboyan bangsa Eropa berlayar ke seluruh dunia? Nggak ingat, Kak. Kalau diberi clue, 3G ya? Ya, 3G, 3G. Gold, glory, gospel. Nah, betul sekali. Gold dan gospel. Gold artinya? Mencari kekayaan. Mencari kekayaan. Glory? Glory kejayaan ya? Mencari kejayaan atau mencari daerah jajahan ya atau peupasaan. Yang terakhir, gospel? Menyebarkan agama. Menyebarkan agama. Nah, pada saat itu di Eropa, di Eropa mereka berbondong-bondong untuk berlayar ke seluruh dunia. Nah, salah satunya yang pernah singgah ke Indonesia ada Portugis, Spanyol, kemudian ada Inggris, Belanda, gitu kan. Nah, mereka melihat potensi Indonesia sangat luar biasa besar. Di Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah ya. Nah, sehingga mereka berkeinginan untuk berdagang awalnya. Nah, tapi kemudian mereka merasa kayaknya lebih enak deh kalau Indonesia ini dikuasai. Nah, seperti itu. Sehingga mereka berusaha untuk memasai wilayah-wilayah Indonesia. Kemudian pada saat itu kemudian para pedagang merasa kok kayaknya kita dirugikan ya dengan adanya pedagang-pedagang dari Eropa tersebut. Mereka beli seenaknya dengan harga mereka sendiri. Nah, sehingga kemudian pada saat itu para pedagang berusaha untuk bersatu berusaha untuk bekerja sama untuk menghadapi para pedagang dari barat tersebut agar mereka tidak semena-mena dalam berdagang. Nah, seperti itu. Itu adalah peran perdagangan pada masa Islam pada saat integrasi bangsa. Sampai sini ada yang ditanyakan? enggak, enggak. Ada ya. Lanjut. Peran bahasa. Nah, peran bahasa di Indonesia sebelum adanya bahasa Indonesia lebih tepatnya Sumpah Pemuda ya orang-orang di Indonesia atau di Nusantara kita menggunakan bahasa darah kita masing-masing. Nah, jadi kalau ya dari Jawa ya pakai bahasa Jawa kalau dari suku Sunda ya pakai bahasa Sunda gitu ya. Nah, tergantung dari wilayah masing-masing. Kenapa? Karena kita memiliki bahasa daerah sendiri-sendiri. Bahkan tercatat sekitar 250 jenis bahasa yang dipergunakan di Indonesia dengan mayoritas bahasa Jawa dan bahasa Melayu yang paling banyak digunakan. Nah, sehingga kemudian pada zaman dulu ya bahasa Melayu menjadi lingua frangka atau bahasa pergaulan oleh para pedagang dan pada masa penyebaran agama Islam. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang berdagang ke Maluku atau ke Jawa mereka lebih banyak menggunakan bahasa Melayu karena bahasa Melayu disepakati pada saat itu dijadikan bahasa lingua frangka atau bahasa pergaulan. Nah, sehingga kemudian banyak orang yang berusaha untuk belajar bahasa Melayu pada saat itu. Bahasa Melayu itu pior kayak hampir sama kayak bahasa di Malaysia ya. Bahasa Malaysia kan menggunakan bahasa Melayu. Ya, kita zaman dulu menggunakan bahasa tersebut. Nah, tapi kemudian oh ya sebelumnya kenapa para para pedagang itu mereka menggunakan bahasa Melayu karena bahasa Melayu dianggap memiliki struktur bahasa yang sederhana. Dan bahasa Melayu sifatnya merakyat karena tidak ada tingkatan. Nah, jadi kamu kamu itu contoh ya kamu ya semuanya. Nah, jadi baik untuk orang tua di bawah kita setara kan sama semua. Nah, jadi lebih mudah untuk digunakan sehingga banyak pedagang yang setuju dan belajar untuk menggunakan bahasa Melayu pada saat itu. dan karena faktor tersebut para tokoh penggerak nasional menjadikan bahasa Melayu sebagai dasar dari bahasa Indonesia dan menjadikan bahasa pemersatu bangsa. Bahasa pemersatu bangsa. Nah, jadi bahasa Melayu itu bukan menjadi kemudian berubah jadi bahasa Indonesia ya? Tidak. Tapi bahasa Melayu itu dijadikan sebagai dasar dari bahasa Indonesia. Maksudnya sebagian besar bahasa Melayu diambil untuk menjadi bahasa Indonesia. Tapi tidak semuanya. Nah, kenapa? Karena kita pun juga mendapat banyak pengaruh dari bahasa-bahasa daerah ataupun bahasa internasional ya. Suatu contoh misalkan kayak bahasa Belanda. Nah, banyak sekali kan ya bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Belanda. Ada yang tahu kira-kira apa contohnya? Tidak tahu, Kak. Contoh misalkan Bilik. Bilik ya. Bilik itu bahasa Melayu. Yang artinya apa Bilik? Ruangan. Ruangan. Iya, betul sekali. Nah, di Indonesia menggunakan Bilik enggak? Enggak ya. Nah, di Indonesia menggunakan istilah kamar. Kamar. Nah, kamar itu adalah bahasa Belanda yaitu kamar. Nah, kamar itu adalah bahasa Belanda yang artinya sama yaitu ruangan. Nah, jadi kita lebih familiar menggunakan bahasa kamar daripada bilik. Bilik hanya digunakan untuk istilah di biologi ya bilik kanan bilik kiri gitu ya apa itu di jantung. kan enggak mungkin kamar kanan kamar kiri gitu kan enggak. Nah, sehingga digunakan seperti itu. Nah, jadi memang dasar kita sama tapi banyak perbedaan-perbedaan yang ada antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Nah, seperti jadi bahasa Indonesia itu adalah hasil pengembangan dari bahasa Melayu. Nah, mungkin kalau kalian ingin lihat banyak sekali bahasa-bahasa Indonesia yang diambil atau disadur dari bahasa asing ya. Bahkan bahasa Jawa pun banyak yang diambil. Ada yang tanyakan sampai sini? Enggak, Kak. Oke, itu peran bahasa ya. Selanjutnya oh, udah selesai. Sebelumnya kita ke peran bahasa dulu. Nah, di peran bahasa di sini setelah kemudian bahasa Indonesia bisa ditetapkan sebagai bahasa pemersatu bangsa dan akhirnya kemudian para pendahulu kita dalam hal ini adalah tokoh penggerak nasional. Jelas suara kawan ini? Cek. Tokoh penggerak nasional berusaha Halo? Cek? Ya, siles, Kak. Udah, Kak. Nah, jadi tokoh penggerak nasional mereka berusaha untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nomor 1. Gimana pada saat itu bahasa Indonesia resmi dijadikan sebagai bahasa nomor 1 ketika adanya peristiwa Peristiwa Sumpah Pemuda tanggal berapa yuk? Peristiwa Sumpah Pemuda dilaksanakan. Ya, tanggal berapa Sumpah Pemuda? 28 Oktober. Ya, tanggal 28 Oktober. Nah, semenjak itulah bahasa Indonesia dijadikan bahasa pemersatu ya dimana bahasa Indonesia menjadi bahasa penjembatan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Coba kalian bayangin jika bahasa Indonesia nggak ada. Orang Jawa ngomong sama orang Bali. Gimana caranya? Yang satu ngomong Jawa yang satu ngomong Bali nah, nggak ada ketemunya dimana karena bahasa kita juga berbeda. Sehingga dengan adanya bahasa Indonesia kita sama-sama nggak ngerti bahasa daerah masing-masing kita menggunakan bahasa Indonesia dan sampai sekarang pun peran bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa nasional ya bahasa resmi meskipun bahasa Indonesia tidak menjadi bahasa ibu di Indonesia. Nah, bahasa ibu itu apa? Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali kita kuasai dan kita pakai dalam hidupan sehari-hari. Nah, mungkin di sini ada yang pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu? Contoh misalkan kayak Akmal Akmal di rumah menggunakan bahasa apa? Dalam ngomong sama orang tua sama temen di rumah campur-campur kak dominan 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 sih Jawa ya Jawa. Nah, berarti bahasa ibu dari Akmal adalah bahasa Jawa. Kalau Dinda? Dominan Jawa, kak. Jawa juga. Kalau Sadrina? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tapi bahasa Jawa bisa. Sadrina dari mana sih? Ya, dari Surabaya ini. Tapi orang tuanya Sadrina itu kan dua-duanya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin. Dini ngomongnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Nah, berarti bahasa ibunya saat ini adalah bahasa Indonesia ya. Kalau Mayla masih ada di situ enggak? May? Dengar, May? Dengar, dengar. Kamu kehidupan sehari-hari pakai bahasa apa, May? Apa, kak? Kamu kalau di rumah pakai bahasa apa? Bahasa Alia. Atau bahasa Kalbu, May? Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Nah, jadi di sini mungkin masih tapi lebih sering bahasa bayi. Bahasa bayi. Wow. Bahasanya ya, bahasanya ya. Contoh bahasa bayi ya apa, May? Contohin-contohin. Bahasa bayi. Contohin, May. Eh. Takut-mintang mereka ya. aku takut soalnya adekku berizik banget, sumpah. Oh, gitu. Nah, itu salah satu contohnya bahasa ibu ya. Dan di luar sana, di Bali misalkan, di Maduro misalkan, pasti mereka menggunakan bahasa ibu mereka atau bahasa daerah mereka masing-masing. Sehingga, kenapa bahasa Indonesia itu tidak dikenal secara luas ya? Ya, karena kita kita aja jarang menggunakan bahasa Indonesia ya. Kecuali mungkin yang menggunakan bahasa ibunya sebagai bahasa Indonesia. kayak Sadrina dan Mayla. Kalau ini aja ngomong bahasa Indonesia ya ketika di kantor, ketika ngajar, atau mungkin di tempat-tempat formal gitu ya. Nah, dalam bahasa hari-hari yang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Nah, seperti itu, itu adalah bahasa Indonesia sebagai peran pemersatu bangsa. Sampai sini ada yang ditanyakan? Gak ada. Gak ada? Oke, kalau gak ada, coba dikerjakan ya, dijawab, di chat. Silahkan. Tahu chatnya di mana? Pak, Pak. silahkan jawab di chat ya. Privat atau gimana nih, Kak? Everyone aja biar bisa dilihat banyak orang. Hah? Privat? Hah? Iya, Kalian bisa chat privat sebenarnya. To everyone aja. Tidak. Tadi kalau di biayanya privat aja biar bisa dilihat banyak orang. Oh iya, Kak. Kok kembali gue? Iya. Iya. Aku sobo. Bisa dilihat banyak orang. on the crat. C'è? Bani? Terima kasih. 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 Oke, selanjutnya. Terima kasih. 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 Tadi siapa yang tanya? 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.